Kali lagi, saya harus bicara memang, maksudnya yang mungkin memang terjadi ya. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu yang memaham atau apapun. Tetapi di rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Sidang tanpa ditemani Kalina Oktarangi, Vicky Prasetyo tak masalah. Vicky Prasetyo kembali menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Angel Lelga di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kali ini Vicky tampak hadir tak seperti biasanya. Biasanya, Vicky Prasetyo ditemani istri sirinya, Kalina Oktarangi, untuk menjalani sidang. Namun perempuan berambut panjang itu tak tampak kali ini. Dengan santai, Vicky Prasetyo mengaku tak masalah, jika Kalina hari ini tidak mendampinginya. Ia tetap akan menjalani sidangnya ini. Gak ada Kalina gak apa-apa, ujar Vicky ditemui di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 10 Juni 2021. Ya hari ini sidang pasti saya, lanjut Vicky. Lebih lanjut, Vicky Prasetyo menegaskan Kalina Oktarangi tengah merawat ibunya yang tengah sakit. Biasanya memang Kalina selalu menemani Vicky dalam menjalankan sidang. Meski begitu, Vicky Prasetyo sudah memberi kabar terkait kegiatan sidangnya hari ini kepada Kalina Oktarangi. Dia kan biasanya temenin, cuma lagi di rumah mamanya. Tapi WhatsApp-an, hari ini aku sidang dia, dia tahu kok, tutur Vicky. Vicky Prasetyo menegaskan memang sejak lama ia tak lahir satu rumah dengan Kalina Oktarangi untuk sementara waktu. Kalina kini tinggal dengan ibunya di kediamannya. Kan dia lagi di rumah mamanya, otomatis gak serumah, tegas Vicky. Saat ditanya perihal hubungan rumah tangganya dengan Kalina, Vicky mengaku tidak sedang dalam pertengkaran. Hubungan mereka baik-baik saja. Namun Vicky menjelaskan, dalam rumah tangga perihal pertengkaran kecil memang sering dan wajar adanya. Namun ia tetap harus melalui hal itu bersama dengan Kalina Oktarangi. Gak, baik-baik saja, tutur Vicky. Rumah tangga pastilah ada sesuatu ujian-ujian yang mungkin harus kita lalui, lanjutnya.